Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat semua, kali ini kita akan bermain dan belajar ke wilayah yang paling dingin di dunia yaitu di Kutub Utara Suhu di wilayah Kutub Utara ini bisa mencapai minus 49 derajat celsius Dan tahukah kalian, disana tinggal sekelompok manusia Mereka disebut juga dengan suku Eskimo Orang-orang suku Eskimo membuat rumah mereka dari batu-batu es Orang Eskimo juga berkeluarga dan berinteraksi sama seperti manusia lainnya Dahulu, sebelum teknologi berkembang seperti saat ini Orang-orang Eskimo mencari makan dan bertahan hidup dengan cara berburu Selain dingin yang ekstrim yang harus mereka hadapi Mereka juga harus menghadapi Serigala Kutub yang mengintai dan siap memaksa suku Eskimo Kita sama-sama mengetahui bahwa Serigala Kutub memiliki kecepatan dan kekuatan yang lebih baik dari manusia Selain itu, Serigala Kutub menyerang secara berkelompok Ketika Serigala Kutub tersebut datang siap memangsa orang-orang suku Eskimo Maka orang-orang Eskimo siap menghadapi serangan tersebut Orang-orang Eskimo mengeluarkan senjata yang mereka miliki Tombak dan lainnya Ketika mereka sedang berhadapan dengan Serigala Kutub Maka sekawanan Serigala Kutub lainnya menyerang dari belakang Dan menyerang orang-orang yang lemah yaitu anak-anak Kejadian seperti ini terus berulang Sehingga orang-orang suku Eskimo berpikir dengan keras Bagaimana cara menghadapi serangan Serigala Kutub tersebut Allah memberikan anugerah kepada manusia Berupa akal pikiran Dengan anugerah Allah tersebut Orang-orang Eskimo memiliki sebuah ide Memiliki gagasan Mereka akan membuat jebakan Yang membuat Serigala itu takut menyerang suku Eskimo Akhirnya mereka membuat jebakan Berupa ranting berduri Yang dilumuri oleh darah hewan ternak Ketika ranting tersebut dilumuri oleh darah Maka aromanya akan tercium oleh Serigala Kutub Dan sekelompok Serigala atau sekawanan Serigala tersebut Akan mendekati aroma tersebut Mereka berlomba-lomba mendekati Mencium dan semakin dekat Sehingga apa yang terjadi ketika mereka sudah mendekat Duri yang sangat tajam tersebut Yang sudah dilumuri oleh darah hewan ternak Dikira mereka adalah makanan Sehingga mereka sekawanan Serigala tersebut Berlomba-lomba untuk menyantap jebakan tersebut Serigala tersebut menikmati jebakan yang dibuat oleh suku Eskimo Mereka memakan dan menyantap duri-duri tersebut Mereka terus menikmati Mereka tidak sadar bahwa itu adalah jebakan Sehingga banyak dari Serigala tersebut kesakitan Bahkan sampai mati Dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala Akhirnya suku Eskimo bisa mengalahkan Serigala Kutub Dengan akal pikiran yang Allah anugerahkan kepada manusia Sahabatku semua Taukah kalian Game digital atau game online Itu ibarat jebakan suku Eskimo kepada Serigala Kutub Menyenangkan tapi merusak Menyenangkan tapi merusak Bermain game tanpa ada batasan yang baik Akan merusak akal pikiran dan psikologis manusia Selain merusak akal pikiran Permainan yang tidak pas Akan membuang waktu yang sangat berharga Padahal kita sebagai muslim Diajarkan oleh Rasulullah SAW Lewat hadis yang direwayatkan oleh Tirmizi Tidak tergelincir kedua kaki seorang hamba pada hari kiamat Sehingga Allah menanyakan empat hal Umurnya dihabiskan untuk apa Waktu mudanya digunakan untuk apa Ilmunya Apakah diamalkan atau tidak Hartanya Dari mana dia mendapatkan Dan untuk apa saja dihabiskan Sahabat semua Jaga akal pikiran Yang merupakan anugerah Allah Untuk manusia Dan untuk apa saja dihabiskan